selamat datang di mona channel kali ini kita akan membahas tentang matematika kelas 6 bab 4 materi peluang sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe ya agar channel ini semakin bergembang di materi peluang ini kita akan membahas satu skala peluang yang kedua membandingkan peluang kejadian apa sih itu peluang peluang adalah sebuah ukuran dari kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian nah di kejadian ini dapat dikelempokan dalam beberapa kategori seperti tidak mungkin kurang mungkin mungkin sangat mungkin dan pasti nah di dalam pengkategorian seperti ini ini sebenarnya fleksibel atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian jadi boleh kalian menambahkan di sini eh agak mungkin atau dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kalian yang terpenting adalah kategori tidak mungkin dan pasti ini berada di paling ujung dan bentuk skalanya seperti ini nah pasti dan tidak mungkin berada di paling ujung kemudian yang lainnya berada di antara mereka bentuk buku skalanya seperti ini untuk lebih memahaminya Mari kita lihat contoh di sini ditampilkan beberapa buku dengan warna yang berbeda yang satu putih merah dan yang satunya adalah kuning dengan jumlah yang berbeda-beda yang berbeda-beda buku putih itu tiga buku merah enam satu buku kuning nah apabila din menaruh semua bukunya di lantai dan mengambil acak salah satu buku bacaannya berikut skala peluangnya Hai nah berikut adalah tampilan skala dari peluang din mengambil salah satu buku di lantai dari buku-buku ini nah kenapa merah ada di sangat mungkin putih ada di mungkin dan kuning berada di eh skala kurang mungkin dan yang lain lagi adalah eh kok ada warna buku hitam di tidak mungkin lagi nah eh kali ini akan saya jelaskan kenapa merah ada di kategori sangat mungkin jadi pengkategorian pengkategorian skala seperti ini berdasarkan jumlah buku yang ada jadi pengkategorian skala ini berdasarkan jumlah objeknya atau datanya jadi jika objeknya datanya paling banyak seperti buku ini enam jumlahnya maka dia berada di sangat mungkin kemudian disusul dengan jumlah yang lebih sedikit lagi di kategori mungkin dan yang paling sedikit ada di kurang mungkin nah kenapa kok tidak merah dipasti itu karena di dalam data ini semuanya tidak berwarna merah maka kemungkinan pasti itu tidak ada tapi kenapa kok ada warna hitam itu dikarenakan warna hitam itu tidak ada di raknya si din maka itu tidak mungkin buku berwarna hitam akan terambil oleh din bisa dipahami ya kita lanjut ke contoh yang berikutnya buatlah skala peluang untuk beberapa konteks berikut yang a hasil melempar dadu enam sisi dengan masing-masing sisi sebagai berikut jadi selama lima kali melempar 12345 itu keluarnya bermata tiga semua kemudian yang B mengambil satu bola secara acak dari tas disini ada berwarna biru kuning ungu pink dan merah nah jawabannya adalah untuk skala yang a maka karena dalam melempar dadunya selama lima kali keluarnya bermata tiga maka skalanya ada di kategori pasti karena tidak ada yang lain kita lanjut yang ke B disini ada berwarna biru ada berwarna kuning merah ungu dan pink maka pengkategorinya berdasarkan jumlah datanya jumlah data yang paling banyak adalah bola berwarna kuning maka kuning berada di kategori sangat mungkin kemudian disusul oleh yang lebih sedikit yaitu biru karena jumlahnya ada 12345 ada di kategori mungkin dan pink merah ungu karena jumlahnya satu semua maka mereka berada di kategori yang sama karena jumlahnya sama yaitu kurang mungkin bisa dipahami ya kita lanjut ke soal berikutnya disini Hai jawab pertanyaan dengan petunjuk yang tersedia pada skala peluangnya terdapat sebuah dadu permainan dengan enam sisi berdasarkan skala peluangnya berapa perkiraan yang tertera di masing-masing sisi dadunya jadi disini ditunjukkan skala kemudian di kategori mungkin itu ada dadu bermata tiga bermata lima dan empat di dalam kategori yang sama dan ada dadu bermata enam 12 berada di kategori yang sama yaitu kategori tidak mungkin nah jadi disini kalian menyebutkan berapa kali lemparan sih dan berapa kali keluarnya angka mata dedu tersebut jadi jawabannya bisa beraneka ragaman beraneka ragam dengan jumlah yang berbeda-beda tapi menunjukkan hasil yang sama jika angkat dadu bermata tiga lima dan empat di kategori yang sama otomatis keluar mata dadu ini semuanya berjumlah yang sama jadi eh mata dadu bermata tiga keluarnya dua kali mata lima juga dua kali atau empat dua kali yang tidak mungkin tidak perlu disebutkan jadi kalau misal ini tiganya tiga kali yang empatnya juga tiga kali dan limanya seperti itu bisa dipahami ya kita lanjut membandingkan peluang kejadian di dalam membandingkan peluang kejadian kita akan bahas tentang membandingkan peluang berdasarkan banyak kemungkinan yang kedua berdasarkan luas daerah dan permainan yang adil mari kita bandingkan dua gambar tersebut disini ada dua eh peluang kejadian yang satu menggunakan koin kemudian yang satunya memakai dedu perhatikan yang pakai koin terlebih dahulu disini ada angka dan ada gambar jika kalian memilih gambar maka kamu mempunyai peluang menang ada satu dari dua jumlah kemungkinan yang ada sedangkan eh yang pakai dedu dia memiliki kemungkinan menang itu ada satu dari enam jumlah kemungkinan yang ada karena dadu itu mempunyai enam mata dedu maka bisa kita bandingkan bahwa eh yang memakai koin ini memiliki peluang yang cukup besar dibandingkan dengan yang memakai dedu bisa dipahami ya kita lanjut kita lihat gambar disini ada beta dan vela si beta itu punya peluang saya menang jika hasil lemparan dadu bermata satu dua tiga atau empat jadi ada empat kemungkinan dia menang dan si vela akan menang jika hasil lemparan dadu lima atau enam jadi ada dua peluang beta menang adalah 4 4 ini diperoleh dari mana itu satu dua tiga empat bermata satu dua tiga empat sedangkan si vela itu cuma dua kemungkinan dia menang itu bermata lima dan enam jadi berdasarkan peluang ini kita bisa berbandingkan bahwa peluang si beta itu lebih besar untuk menang daripada vela sebaliknya peluang vela itu lebih kecil daripada daripada beta tapi perlu digarisbawahi kemungkinan yang lebih kecil belum tentu dia tidak akan menang jadi dia masih punya kesempatan untuk menang akan tetapi cuma kesempatannya lebih kecil bisa dipahami ya jadi jangan sampai kalian menganggap bahwa peluang kecil itu tidak akan menang itu tidak peluang kecil pun seberapapun peluangnya selama itu masih ada peluang itu masih bisa menang kita lanjut membandingkan peluang berdasarkan luas daerah kita lihat di sini ditampilkan diagram lingkaran di sini ada air ada arin Ruri dan Maura dan masing-masing mereka mempunyai luas sendiri-sendiri nah pertanyaannya siapakah yang berpeluang paling besar memenangkan permainan tersebut kita bandingkan terlebih dahulu berdasarkan luas daerahnya dapat dibandingkan sebagai berikut daerah arin arin ini itu lebih besar dibandingkan dengan Maura ini punya airin yang berwarna kuning dan Maura berwarna ungu nah kemudian daerah Maura lebih besar dibandingkan daerah Ruri nah Maura dan Ruri otomatis besar Maura ya maka dari membandingkan luas daerah tersebut bisa kita simpulkan bahwa milik arin ini adalah yang paling besar dibandingkan dengan lainnya maka arin berpeluang memenangkan dalam permainan tersebut itu sangat besar bisa dipahami ya sangat mudah ini kemudian permainannya adil permainan adil itu adalah permainan yang setiap pesertanya mempunyai peluang menang itu sama kita lihat diagram lingkaran ada Abdillah Tuti Mariam Raymond gambar di samping menunjukkan bahwa setiap anak memiliki luas daerah yang sama maka peluang masing-masing dari mereka untuk menang akan sama nah ini yang dinamakan permainan yang adil karena luas daerah mereka itu sama semua jadi kemungkinan menang juga sama semua bagaimana sih permainan yang kurang adil kita lihat contoh yang pertama disini pemain pertama itu ada satu dadu pemain dua ada dua dadu syarat menang untuk mendapatkan angka enam dari salah satu dadu otomatis pemain satu itu hanya mempunyai satu dadu dan angka enamnya juga hanya bermata enam cuma ada satu sedangkan pemain yang kedua itu memiliki dua dadu itu otomatis ada dua angka bermata enam oleh karena itu peluang menang yang paling lebih besar itu adalah pemain dua karena mempunyai dua dadu bermata enam bisa dipahami ya kemudian contoh yang kedua berdasarkan luas daerah roda putar A dan roda putar B roda putar A ini memiliki luas daerah yang sama yang kiri berwarna biru setengah lingkaran dan yang merah juga setengah lingkaran sedangkan roda putar B itu luas daerah yang biru itu lebih besar dibandingkan dengan luas daerah yang berwarna merah maka dari hal tersebut sudah bisa kita simpulkan bahwa ini permainan yang kurang adil karena peluang menangnya itu tidak sama jadi akan lebih diuntungkan yang berwarna biru bisa dipahami ya kita ke latihan soal dalam permainan dedu tiga pemain yang menggunakan satu dadu dan melemparnya secara bergiliran memiliki syarat menang masing-masing yaitu pemain satu itu mendapatkan dadu bermata empat sedangkan pemain dua itu memiliki kesempatan menangnya itu jika dia keluar bermata satu dan lima pemain tiga bermata dua tiga empat nah maka bisa kita simpulkan bahwa peluang menang yang paling besar adalah pemain tiga karena dia memiliki tiga kesempatan menang yaitu jika dadunya keluar bermata dua tiga dan empat nah untuk menjawab pertanyaan pemen mana yang memiliki peluang paling besar untuk menang otomatis adalah pemain tiga kemudian yang B apakah permainan ini termasuk permainan adil atau kurang adil jelas ini permainan yang kurang adil karena tidak memiliki kesempatan menang yang sama terima kasih semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tinggalkan komen like dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati